Kegiatan susur sungai yang dilakukan oleh pembina pramuka SMP Negeri 1 Turi rupanya tak diketahui oleh Kepala Sekolah. Peristiwa yang akhirnya merenggut nyawa sejumlah siswa itu rupanya kegiatan rutin yang kerap dilaksanakan oleh pembina pramuka sekolah tersebut. Kepala SMP Negeri 1 Turi, Tutik Nur Diana, mengangkut tidak mengetahui program kegiatan susur sungai. Namun demikian, kegiatan tersebut merupakan program lama. Hal itu yang sampaikan dalam konferensi persian yang gelar pada Sabtu, 22 Februari 2020 seperti dikutip dari Kompas.com. Dirinya menyatakan permohonan maafnya pada seluruh korban pada peristiwa ini. Tutik menyampaikan, SMP Negeri 1 Turi mempunyai ekstra kurikuler pramuka. Kegiatan pramuka digelar setiap hari Jumat dari pukul 13.30 WIB sampai 15.30 WIB. Sementara kegiatan susur sungai merupakan program rutin pada ekstra kurikuler pramuka di SMP Negeri 1 Turi. Dalam kegiatan tersebut, menurut penuturan Tutik, ada tujuh orang yang mendampingi para siswa. Mereka merupakan guru-guru di SMP Negeri 1 Turi. Tutik sendiri baru satu setengah bulan menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Turi, sehingga dirinya hanya melanjutkan sejumlah program yang sudah sering dilaksanakan, termasuk susur sungai. Terkait dengan program yang memakan korban jiwa ini, Tutik mengaku tak mengetahui waktu pelaksanaannya, sebab para pendamping tidak memberikan laporan. Saya mohon maaf, saya di sini Kepala Sekolah Baru, jadi saya baru satu setengah bulan. Kemudian program-program itu melanjutkan program yang lama, jadi semester kemarin sudah ada program seperti itu. Dan jujur saya memang tidak mengetahui adanya program susur sungai di hari kemarin. Mereka tidak mengetahui adanya, karena mungkin mengagaknya seperti tadi yang saya sampaikan, anak-anak biasa, anak turi susur sungai itu biasa. Ada. Terima kasih telah menonton!